Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merespon soal DPD-PDIP Jakarta yang mengusulkan sejumlah nama calon Gubernur Jakarta, salah satunya Anis Baswedan. Ganjar menyatakan tak perlu dipaksakan jika tidak terjadi kecocokan. Sementara Anis menyatakan komunikasi dengan partai politik masih terus berprogres. Kadar PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal kabar diliriknya Anis Baswedan sebagai calon Gubernur Jakarta oleh DPD-PDIP Jakarta. Ganjar menyebut munculnya nama Anis Baswedan dari usulan PDIP menunjukkan rekrutmen di partai banteng bersifat terbuka untuk siapapun. Ya semua sebenarnya setiap mobil kadar rekrutmen di PDI Perjuangan terbuka. Ada disiapkan kadar sendiri, ada biasanya yang non-kader juga mendatar. Di Jawa Tengah juga sama. Biasanya di provinsi-provinsi besar begitu ada banyak yang berminat. Tentu pasti akan melalui proses. Satu rekrutmen mereka mendatar, nanti proses seleksi. Itulah proses-proses pertimbangan yang akan diambil. Dan sekarang masih berjalan. Maka kita tinggal tunggu aja nanti. Namun Ganjar mengingatkan, jika tidak cocok dengan PDIP, maka jangan dipaksakan. Tapi kalau sosok Pak Anis sendiri, kira-kira menurut Pak Ganjar cocok dengan PDIP? Itu yang mesti diobrolkan. Dan mudah-mudahan bisa bernegosiasi. Tapi seandainya tidak cocok, menurut saya juga tidak dipaksakan. Sebelumnya, nama Anis Baswedan menjadi salah satu yang dilirik PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Usai jeda kami kembali, tetaplah bersama kami di kabar hari ini. Selamat menikmati.